Intro Ya melanjutkan dialog kita mengenai akan hadirnya banjir gugutan peradilan setelah apa yang diputuskan oleh MK Ke pemakdir terlebih dulu Pak, apakah pengesan ini juga sebagai salah satu mekanisme kontrol ya Terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang laul penyidik atau penut umum gitu? Menurut hemat saya iya, itu yang lebih penting sebenarnya Kita bisa bayangkan begini, kalau andai kata misalnya nanti tidak ada hak dari warga negara untuk mempersoalkan kedudukan atau status dia sebagai tersangka Ini akan begitu banyak perkara-perkara yang dengan mudah Apalagi seperti saya sampaikan kepada Pak Asep tadi di luar Kalau mengikuti keterangannya Pak Yahya Harahap dan kawan-kawan beberapa hari waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu Ketika membuat keterangan sebagai ahli dalam perkara permohonan prapradilannya Pak Surya Dharma Ali Dikatakan bahwa bukti permulaan itu yang berhak menentukannya adalah penyidik Tidak bisa diuji Anda bisa bayangkan sebentar lagi kita ini mau pilkada Cukup dengan bukti dua bukti permulaan yang bukti abal-abal pun bisa mereka pakai, bisa digunakan, dipengaruhi sedemikian rupa penyidik Ditetapkanlah orang menjadi tersangka tanpa diperiksa Dengan ditetapkan jadi tersangka itu selesai sudah karir orang Dia tidak akan bisa menjadi apapun Tidak bisa menjadi penjabat publik Bahkan untuk mendaptar, mencalonkan diri saja nanti Misalnya menjadi calon di bupati atau gubernur Misalnya ditetapkan tersangka bulan Agustus Hentikan urusannya nanti, periksanya nanti Januari atau Pebuari Yang penting tidak ikut dulu Yang penting tidak ikut dulu Bahwa itu terbukti atau tidak, urusan nanti Bukti permulaan tidak cukup, selesai Ini yang buat saya, yang terus terang yang saya mengkhawatirkannya itu yang saya khawatirkan Sehingga dengan dibukanya peluang oleh Mahkamah Konstitusi ini Untuk mempersoalkan penetapan sebagai tersangka itu Maka ini adalah, kalau menurut hemat saya, inilah titik awal Sekali lagi untuk melindungi hak-hak asasi manusia itu terjadi Oke, jadi jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia setuju? Ya, saya pikir gini kan lahirnya kuap itu meberagui hukum acara yang lama Eh, maka lahirlah kuap, tapi itu sesuai perkembangannya waktu itu Jadi ketika ada haknya merasa terlanggar, dia punya, didampingi gitu kan Kan masalahnya sekarang banyak kejadian-kejadian, kalau di kota tadi ada contohnya misalkan Politikus memuncul hak politiknya karena hak kebenaran politiknya gegur Tapi yang lebih penting lagi itu hak-hak ada warga-warga Lagiin sekarang warga migran lah, warga-warga terpinggirkan itu yang banyak dilanggar oleh aparat-aparat penyidik gitu kan Itu yang selalu, karena seenaknya menetapkan alat bukti Tapi yang saya katakan gini, sebenarnya kalau perkara dibanjir gak ada masalah kok Kalau lingkungan para hakim, karena hakim hanya menerima, memeriksa, mutus Apapun yang terjadi, perapadilan dulu dibatasiin ini Sekarang diperluas, ya tinggal kita adili Dulu kan di luar ini, saya termasuk, ya gak bisa Sekarang ditambahin, karena MK telah memberi perluasan Ya hakim tinggal masuk di situ, malah bagi hakim lebih enak Ya lho, ternyata dia gak sah, nyatakan tidak sah Supaya nanti polisi hati-hati, malah nanti berkas lebih enak lagi Karena ketika berkas dikirim, sudah lengkap, sudah terjadi Jangan sampai ada istilahnya penyusatan proses peradilan sejak awal Karena orang hanya ngakung, ngakung, tadi istilahnya amang-amang, iming-iming Jadi takut di pengadilan, juga hanya mengikuti Akhirnya hakim mengikuti apa yang terjadi di peradilan Tapi kalau sekarang ada pengawasan misalkan Karena diperluas kewenangannya oleh MK Setidak-tidaknya penyidik, penyelidik, jangan main-main Jadi memicu mereka untuk lebih mungkin profesional atau apa? Ya sekarang seharusnya, tidak hanya profesional Ketika mereka jadi penyidik, penyidik, itu kan mereka pendegak hukum Harus ngerti hukum, kalau gak ngerti hukum, jangan main-main dengan hukum Karena sekarang apa? Peradilan oleh MK ditafsirkan luas, tidak hanya itu loh Termasuk kalat bukti, dan bukti permulaan Sebelumnya di pasal 77 KUHAP Sudah diatur secara terbatas perihal Womenang lembaga peradilan dalam menangani perkaraan Nah menurut Anda sendiri, apakah ini kurang memaksimalkan KUHAP yang sudah? Kalau saya mengatakan, terserah pembuat undang, dan kan hukum itu tegak karena politik hukum Dan ketika politik hukum mengarah DPR atau pemerintah atau sekarang MK menafsirkan Pra-peradilan muk poinnya 1 sampai A sampai Z Gak ada masalah, saya termasukkan Kan pasal 3 legatisat mengatakan proses peradilan menggunakan ini Yang selain di KUHAP itu, pasal 3, pra-peradilan pasal 1 butir Pasal 77, 82 hanya ABCD, misalkan yang 5 Nah sekarang kalau MK diperluas, ya silahkan saja Nah dulu saya termasuknya, ya di luar itu saya gak bisa gitu kan Terlepas ada yang lain menafsirkan, boleh, ya menggok gitu kan Nah sekarang kan, sekarang juga diperadilan, Pasarpin diperluas oleh Pasarpin dengan penafsirkan Di luar Pasarpin tidak, ya kita hormati Nah sekarang MK telah menafsirkan buat pra-peradilan luas, ya gak ada masalah Saya tinggal ikut formulir sebenarnya, sederhana kok Ada satu hal yang barangkali mesti dilihat Ya ini yang barangkali kita ini banyak keliru Tahun 80-an awal itu Proses pemeriksaan itu kan seperti apa, ya Bahkan ketika itu, saya ingat betul masih berlaku undang-undang suprosib Orang bisa ditahan 2 tahun, 1 tahun tanpa ada proses Nah, kemudian muncul KUHAP KUHAP ini lebih pada bagaimana supaya ada sebagian dari hak asasi manusia itu dilindungi Salah satu diantaranya kalau dulu itu penahanan itu tanpa keluarga dikasih tahu Orang hilang begitu saja Kok kantip yang menahan laksusda Nah, sekarang dengan adanya KUHAP Kemudian kalau orang secara formal sudah ditahan Keluarga tanpa diberitahu, dia punya hak untuk ke-peradilan Nah, itu-itu yang kita mesti lihat Ketika itu, zaman itu ya memang seperti itulah yang terjadi Nah, sekarang kan sudah berbeda Sejak era reformasi ini kan semua menjadi terbuka Bahkan perlindungan terhadap hak asasi itu kan semakin banyak diminta oleh orang Nah, saya kira itu yang kita mesti lihat Jadi, bagaimanapun juga hukum itu kan harus mengikuti perkembangan masyarakat Karena memang hukum tertinggal kan Ya mungkin di sini perbedaan kita dengan negara-negara Anglo-Section Yang mereka bisa secara langsung melakukan perubahan-perubahan terhadap hukumnya mereka Melalui putusan-putusan pengadilan Nah, kalau kita kan tidak Putusan pengadilan itu tidak bisa mengubah hukum Meskipun bisa digunakan oleh orang lain bahwa ini ada presiden Nah, Pak berkaitan juga dengan apa yang selama ini muncul lah di peradilan seperti itu Dengan adanya seperti ini ada kemungkinan lebih banyak lagi seperti itu yang akan gugatan Kembali, ke masalahnya sekarang gini Apakah kalau di kota oke lah banyak pamakdir-pamakdir yang akan memperjuangkan kan Misalkan apa yang tergantung datang ke beliau kan Nah, itu yang menarik bagi saya konsen Apakah yang di daerah-daerah terpencil dari muara ke muara dari muara ini Muara TW, muara bulian itu, ya atau dari Papua, ujung mana Orang-orang yang di lingkup kecamatan-kecamatan yang banyak orang menyalahgunakan Mampukah mereka hak ajasinya akan dibantu ketika penahanan, dinyatakan tersangka Ya, nah, kalau itu tidak muncul ya Terus saja kan adanya oknu-oknu penyidik-penyelidik yang dilakukan Tapi mungkin menarik perhatian justru sekarang karena di kota-kota besar Yang orang sudah sadar hukum, orang mampu beradvokat Bisa dilaksanakan, setidaknya walaupun sama profesinya Tapi kan maksudnya hukum harus dibenarkan pada aturan yang benar Jangan sampai, nanya yang saya ingin perhatian sekarang itu Bagaimana sekarang orang-orang kecil ya Nah, akan mau keberanian ini kan Karena jangan-jangan mereka ketika menunjukkan pra-peradilan Nah, nanti ada aparat-aparat penah hukum yang menakuti-nakuti kan Lu pra-peradilan, awas lu katanya kan Kalau di kota, tenang, ada Pak Maklir, dilawan, ribut kan Kalau di kampung itu yang berapa Maaf, saya katakan kan Berapa polsek-polsek itu Apa yang akan terjadi? Atau nanti kejaksaan-kejaksaan negeri-negeri daerah-daerah itu Apa yang akan terjadi? Tapi lu kota besar, Jakarta sih gampang, tenang gitu Artinya kan begini Kita pun, para pengacara pun Saya kira juga mesti hati-hati Gitu loh, untuk mengajukan pra-peradilan Sebab, saya sejak berapa bulan terakhir Hampir mungkin 4 bulan, 5 bulanan ini Ada beberapa kali memang orang yang tanya kepada saya Untuk pra-peradilan Kalau saya, saya bilang Sepanjang bukti permulaan itu ada Saya tidak akan mau Sebab, itu Apa ya, bukan hanya sekedar Kita akan mempermalukan diri sendiri Tetapi juga tidak akan mendidik klien Jadi, saya kira ini pun juga Meskipun ini terbuka luas Untuk mengajukan pra-peradilan Teman-teman, para advokat itu pun Juga harus hati-hati menggunakan hak itu Tidak boleh dengan semena-mena Yang penting bahwa Asal berani saja Itu tidak boleh sepertinya Harus berani memilih dan memilih Karena begini, sebenarnya kalau yang tertangkap tangan Kalau yang tertangkap tangan Karena punya duit, datang ke advokat Bayar, di ngajuin Tidak mungkin, kan pasti ditolak Kedua, kalau sebelumnya ada putusan Kenapa penyertaan, dia tersabit Tapi belum diproses Bosnya sudah kena, anak buahnya kena Pasti kena, kan sudah disebutin putusnya terlibat Ngajuin pra-peradilan Jadi, ya Walaupun banjir perkara pra-peradilan Kalau memang tidak alasan Tidak ada beralasan Ya percubah juga Ya harus berani Advokat juga memilih dan memilih Tidak hanya semua klien harus maju Nah, apa upaya dari penegak hukum Atas penegakan KUHAP itu sendiri Akan kita bahas di segmen berikutnya Jadi, tetaplah bersama kami